Calon Kepala Staff Angkatan Laut pengganti Yudho Margono dikabarkan akan dilantik pada Rabu 27 Desember 2022 besok. Namun demikian belum diketahui siapa sosok perwira tinggi bintang 3 TNI Angkatan Laut yang akan menjabat. Presiden Joko Widodo telah mengonfirmasi bahwa pelantikan KSAL baru akan dilakukan pada Rabu besok. Hal ini disampaikan Presiden di Pasar Pujasera Subang, Jawa Barat pada hari ini siang tadi. Namun Jokowi juga hanya menjawab singkat dan tidak menyebutkan siapa sosok pengganti Yudho Margono. Selain itu belum diketahui juga jam dan tempat pelantikan akan dilaksanakan. Sebelumnya Jokowi memastikan posisi Kepala Staff Angkatan Laut atau KSAL sepeninggal laksamana Yudho Margono yang kini menjabat Panglima TNI akan segera terisi. Presiden mengatakan sudah mengantongi siapa yang akan menduduki jabatan tersebut. Namun Jokowi tidak membocorkan nama yang akan menduduki posisi itu. Dia hanya mengatakan bahwa calon KSAL adalah mereka yang dari bintang 3 atau laksamana Madia. Kepala Staff Presiden yakni Muldoko mengatakan pelantikan KSAL baru tinggal menunggu waktu saja. Dia pun meminta publik untuk menunggu siapa yang akan menduduki pucuk pimpinan di Angkatan Laut tersebut. Sebagai informasi, Presiden Jokowi didesak segera mengumumkan nama Kepala Staff Angkatan Laut, pengganti laksamana Yudho Margono yang kini telah menjabat Panglima TNI. Menunjukkan calon orang nomor 1 di Matra Laut itu penting diputuskan dalam waktu dekat lantaran Yudho hingga kini masih merangkap jabatan Panglima TNI dan KSAL. Yudho merangkap dua jabatan itu karena kursi kepemimpinan KSAL yang sebelumnya ia duduki urung ditempati oleh calon penerusnya yang belum ditunjuk oleh Jokowi. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Hairul Fahmi, menyatakan penunjukan dan pelantikan KSAL baru sebisa mungkin segera dilakukan agar Yudho fokus dengan programnya. Fahmi mengingatkan penunjukan nama penting dilakukan segera supaya semua spekulasi mengenai calon KSAL dapat diakhiri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!